Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat dan listeners yang dirahmati Allah SWT Hari ini beberapa hari lagi Kita akan berpisah dengan bulan Ramadan tahun ini Setelah hampir satu bulan kita menjalankan ibadah puasa Ramadan Seogianya hari ini kita sudah mendapatkan kebiasaan Kebiasaan baru yang jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya Ramadan adalah bulan pelatihan Ramadan adalah bulan kita hijrah Dari keburukan menuju kebaikan Pertanyaannya Bagaimana setelah Ramadan nanti Apakah kita mampu menjaga amal-amal baik kita Yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan ini Apakah kita mampu untuk konsisten dan berdisiplin Menjalankan ibadah-ibadah yang sudah Kita lakukan dengan baik selama bulan Ramadan ini Kalau kita Hidup kita setelah Ramadan nanti Tidak berubah apapun Tidak ada satu hal pun yang membuat kita menjadi lebih dekat kepada Allah Tidak ada satu hal pun yang membuat kita lebih bertakwa kepada Allah Masih tetap menjalankan keburukan-keburukan Masih tetap tidak bisa selalu berjalan pada kebenaran Maka itu berarti puasa kita Yang sudah kita lakukan bersusah payah Itu tidak memberikan makna spiritual apa-apa Tidak memberikan makna spiritual untuk kita berubah menjadi lebih baik Padahal Ramadan adalah bulan dimana kita terus dilatih Dibiasakan diri untuk menjadi orang yang baik Ketika kita dilatih selama sebulan penuh untuk menjadi orang baik Disitulah kita Keikhlasan kita terus diuji Kesabaran kita terus diuji Agar semua hal-hal baik yang kita lakukan itu Bisa menjadi kebiasaan yang menginternal dalam kehidupan kita Maka menjelang terakhir bulan Ramadan ini Marilah kita menambah ketakwaan kita kepada Allah SWT Takwa dalam artian satu hal Bahwa kita selalu berpegang pada ajaran Allah Apapun yang terjadi Berpegang pada kebenaran apapun yang terjadi Walaupun rintangannya besar Tantangannya besar Kebenaran itu yang harus kita tegakkan Sehingga kita bisa membedakan diri Ini baik atau jelek Kita bisa membedakan diri Ini bagus atau tidak Jadi bagaimana caranya Kalau kita sudah bertambah ketakwaannya Maka kita akan juga menambah kebiasaan-kebiasaan baik Yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan Kalau bulan Ramadan Selama bulan Ramadan Kita banyak beribadah membaca Al-Quran Maka bagaimana caranya Agar setelah Ramadan itu Ibadah kita membaca Al-Quran kita Itu bisa kita teruskan lagi Ibadah kita yang sudah baik selama bulan Ramadan Itu jangan selesai Sampai Ramadan berakhir Tapi kita tekadkan dengan yang sangat kuat Agar apa yang sudah kita lakukan Agar kebaikan yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan Itu bisa kita teruskan Dengan demikian Kita akan bisa menjadi pribadi baru yang lebih baik Pribadi-pribadi baru yang lebih baik Ada sebuah tekad Ada sebuah perubahan dalam diri kita Kalau sebelum Ramadan misalnya Kita sholatnya Bolong-bolong Artinya kadang Sholat wajib kita itu Full Lima kali sehari Tapi di saat lain Kita tidak melakukan sholat wajib itu Inilah saatnya kita mengubah diri kita Sebelum Ramadan Mungkin masih kita itu Bolong-bolong sholat wajibnya Tapi setelah Ramadan Kita akan menemukan Sebuah pribadi yang baru dalam diri kita Sholat kita menjadi lebih baik Kalau sebelum Ramadan Kita Masih sering Menghina orang lain Kita masih sering Ada kesombongan dalam diri kita Kita masih sering Tidak sabaran Kita masih sering Melakukan hal-hal buruk Kita masih sering Berkhianat terhadap amanah yang diberikan kepada kita Kita masih sering Melakukan apa saja yang menyianyikan hidup kita Maka Ramadan ini Kita sudah berlatih Berlatih untuk bagaimana sering membaca Al-Quran Berlatih setiap malam untuk Sholat malam Sholat sunnah di malam hari Berlatih untuk Jujur Berlatih untuk bertanggung jawab Berlatih untuk sabar Berlatih untuk melakukan hal-hal baik Berlatih untuk menahan diri Dari marah Berlatih untuk menahan diri Dari berbuat hal-hal yang tidak baik Latihan-latihan itulah Yang mestinya Kita Terus jalankan Walaupun Ramadan telah usai Kalau latihan-latihan itu Kebiasaan-kebiasaan baik itu Kita jalankan Insya Allah Ramadan ini akan memberi berkah kepada kita Memberi berkah sebagai pribadi yang baru Memberi berkah sebagai pribadi yang jauh lebih baik Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Selalu memberikan petunjuk kepada kita Selalu memberikan kekuatan kepada kita Agar kita bisa menjalankan semua amal ibadahnya Memperbanyak ketakwaan kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Insya Allah Kita bisa melakukan itu semua dengan baik Selamat berbuka puasa Salam manjada wajada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh